Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah, bertemu lagi bersama saya, Hera Wati Munte Pemisah, beberapa menit depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak-anak Pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode tahun 2024 sampai tahun 2029 Radiapo Hasi Holland Sinaga dan Aji Pratama Pangaribuan resmi memperkenalkan diri kepada publik pada konferensi pers yang digelar Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 Dalam acara yang berlangsung di Siantar Hotel, Kota Pematang Siantar mereka juga mendeklarasikan dukungan dari 7 partai politik pengusung yaitu Golkar, BDIP, Demokrat, Perindo, Gelora, PKS, dan Partai Buruh untuk pilkada serentak yang akan digelar tanggal 27 November tahun 2024 Radiapo Hasi Holland Sinaga, RHS, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Simalungun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Simalungun jika terpilih kembali komitmen saya adalah untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Simalungun dan memastikan kesejahteraan rakyat ini adalah tekad saya untuk periode kedua, ujar RHS dengan penuh keyakinan dalam kesempatan yang sama, RHS juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya media, untuk turut mendukung dan mengawal pencalonan mereka ia berharap doa dan dukungan penuh dari masyarakat dalam perjalanannya menuju Komisi Pemilihan Umum, KPU, Simalungun untuk mendaftarkan diri secara resmi Aji Pratama Pangaribuan, calon wakil bupati yang mendampingi RHS menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya ia menyatakan kesiapannya untuk bekerja keras demi kemajuan Kabupaten Simalungun serta mengajak generasi muda, khususnya milenial dan gen Z, untuk berperan aktif dalam proses pembangunan daerah Pada hari ini, tanggal 29 Agustus tahun 2024, pasangan RHS, Aji, dijadwalkan akan mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Simalungun dengan dukungan masa yang diperkirakan mencapai 5.000 orang dari 32 kecamatan di seluruh Kabupaten Simalungun Pak Bupati bisa ceritakan kegiatan hari ini, kita bersama dengan Pak Pakai, apa misi-misinya? Ya baik, udah kami bersyukur sekali hari ini, kami bersama-sama seluruh pengurus partai yang mengurusung Ya Bu Hasil Oren Senangga, bersama calon wakil bupati-wakil semenunggung Bapak Haji Pertama, Dekuan, di mana kami tadi sepakat bersama seluruh pengurus partai Dan besok akan menantangkan diri, ya, menantang diri ke KPUD Kabupaten Simalungun sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi besar harapan saya, doa dan dukungan seluruh masyarakat yang mempunyai di Simalungun dan teman-teman insan pes Mari kita sama-sama berdoa, semoga dengan kelanjutan kebersamaan ini Simalungun boleh berjalan lebih baik, lebih maju, lebih berkembang di kebersamaan kita ke depan Maka saya sudah pasti bahwa seluruh partai, ya, pasti menginginkan yang terbaik untuk kebesaran partainya di daerah-daerah Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV melaporkan